Pengelola wisata di Gunung Salak Endah, GSE, akan memperketat pengawasan bagi para wisatawan menyusul viralnya video sepasang sejoli yang melakukan hubungan intim di dalam tenda berwarna oren. Aksi tersebut terlihat oleh pengunjung lain. Ini disebabkan lampu di dalam tenda sejoli tersebut menyala sehingga sangat jelas terlihat gerakan layaknya orang melakukan hubungan badan. Belum bisa dipastikan apakah sejoli yang berhubungan badan itu sepasang suami istri atau bukan. Namun demikian, karena ada pengunjung lain yang melihat langsung merekamnya, hingga kini menjadi buah bibir di media sosial. Lokasi viralnya tempat tersebut ialah berada di Curup Pangeran, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pengelola wisata di Gunung Salak Endah, GSE, Darul Dinar mengatakan akan melalukan pengetatan aturan buku nikah terhadap para pengunjung, terutama untuk lokasi yang sepi. Darul Dinar juga mengatakan akan menegur pengelola Curup Pangeran karena dianggap lalai sehingga pihaknya merasa kecolongan dengan adanya aksi tersebut. Sebelumnya media sosial dihebohkan dengan dugaan aksi-aksi mesum yang dilakukan dalam tenda di kawasan Curup Pangeran, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Aksi mesum diduga dilakukan oleh sepasang pria dan wanita. Dalam unggahan pada akun Instagram at Andreli garis bawah 48 nampak peristiwa di dalam tenda itu terjadi pada malam hari. Tampak lampu dari dalam tenda tersebut menyala, kemudian di dalamnya terlihat seperti diduga aktivitas seksual yang dilakukan oleh sepasang pria dan wanita. Dugaan mesum di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, TNGHS itu kini ramai di sorot warganet. Banyak pihak yang prihatin atas dugaan perbuatan asusila tersebut.